Pemirsa berdasarkan informasi masyarakat, Tim Satres Narkoba Pores Tanja Barat mengamankan D-52 tahun terduga pengendahan narkoba. Beria asal Jalan Raya Lintas Timur, Kelurahan Selansan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indra Gerihilir ini, dibekuk saat dipancing akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Penangkapan pelaku ini terjadi pada Minggu 4 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Jambi, Riau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanja Barat. Mengingat pelaku merupakan warga kabupaten lain, petugas terpaksa memancingnya untuk bertransaksi narkoba di wilayah hukum Tanja Barat. Kasar Narkoba Pores Tanja Barat, Ibtu Epi Koto mengatakan timnya terpaksa melakukan undercover atau penyamaran untuk melakukan transaksi narkoba, guna memudahkan penangkapan terduga pelaku pengendahan narkoba ini. Melalui handphone terduga, tanpa menaruh rasa curiga dan setuju untuk melakukan transaksi, akhirnya terduga berhasil ditangkap, serta langsung melakukan penggeledahan di tubuh terduga pelaku pengedar dan tas bawaannya. Dari hasil penggeledahan, didapat dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver, bersama lima putir peluru aktif dan senpi jenis air soft gun, kemudian sabu seberat 51,01 gram bruto, timbangan digital, tisu plastik klip, bong dan juga HP. Saat disinggung berasal dari mana senpi rakitan ini, serta apakah memiliki surat izin resmi, Epi menyebut kalau semua jenis senpi tersebut ilegal. Dari keterangan tersangka, senpi ini didapat dari luar Tanja Barat, baik jenis revolver maupun air soft gun. Yang disini adalah di jalan lintas, lintas timur, Yau, desa sungai Bonoban, Kecamatan Batang Asang, Korten Tanja Barat. Untuk waktu penangkapan, disini pada hari minggu, tanggal 4 Juni, sekirap pukul 19.00, yang tersangka kita, Bapak, inisial SD, yang Bapak akan bersampaikan tadi, ada berupa sabu, sebesar 51, 52,30 gram bruto, ini bermuktinya, timbangan, ada timbangan, ada juga bom, kemudian kotak rokok, plastik klip, pisu, kemudian ada senjata api, jenis air soft gun. Sudah dicek Bapak Apores, air soft gun, kemudian ini, angkat Bapak Apores. Rencana kami, pun juga Bapak Apores, nanti dikarenain di bulan undang-undang darurat, mungkin Bapak Apores mengarahkan ke tindak pidana menggunakan undang darurat. Sudah diarahkan beliau, kita buat laporan baru. Tersangka akan disangkakan dengan undang-undang narkoba, serta nantinya akan disangkakan juga dengan undang-undang darurat tentang kepemilikan senpi ilegal. Tersangka akan disangkakan dengan Pasal 114 Ayat 2, dan atau Pasal 112 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 3, 5 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 5 tahun penjara. Dan untuk senpi, nantinya akan disangkakan dengan undang-undang darurat. Surya Kunewan, Cek TV melaporkan.